selamat menikmati masyarakat dan masyarakat namanya itu untuk mahasiswa khususnya jurusan IPA dimana seperti jurusan fisika, matematika, kimia dan juga biologi yang kemudian diperlombakan dari di tahap kampus, kemudian dari kampus nanti mengirim delegasinya biasanya jumlah 7 orang nanti dikompetisikan di tingkat regional ataupun provinsi yang kemudian nanti setelah dari situ nanti diambil nilai secara keseluruhan di nasional dan nanti diambil 63-64 besar untuk menjadi peserta on IPA tingkat nasional dan nanti di tingkat nasional juga akan diseleksi lagi sehingga mendapatkan juara yang mendelep emas, perak, perunggu dan juga kono-replementation jadi gitu. Dan ini sangat bergengsi, on IPA ini di mahasiswa, paling bergengsi ya, kalau dari sekolah olimpi ada, karena olimpi ada mahasiswa ada beberapa ada on IPA dan juga ada OSN Pertamina dan dulu juga ada OSN Jogja ya tapi sekarang kemudiannya nggak ada dan juga olimpi ada-olimpi ada yang lain yang kemudian ini jadi kayak menjamur gitu banyak olimpi ada-olimpi ada yang diselenggarakan oleh beberapa institusi yang kemudian ya mohon maaf ya sangat nggak di levelnya on IPA itu sendiri jadi gitu. Jadi level yang pertama adalah on IPA jadi gitu. Nah di on IPA ini nanti ada beberapa mapel yang sudah saya sebutkan tadi nah saya akan spesifik ke fisika nah di mana di fisika sendiri juga akan dibagi juga akan menjadi empat part yaitu ada mekanika klasik elektrodinamika dan juga termodinamika fisika statistik dan juga apa namanya itu fisika kuantum jadi gitu ya jadi mekanika elektrodinamika termodinamika dan juga mekanika kuantum nah nanti saya juga akan bahas satu persatu nah untuk video kali ini saya ingin membahas mekanika dulu ya karena yang mungkin yang paling mudah dulu aja lah nanti mekanika elektrodinamika terus dan selanjutnya jadi gitu oke jadi silahkan diikuti videonya oke jadi saya disini ya memiliki soal pertama ya tahun 2014 yang nanti kita juga akan lanjut ke 2015 2016, 2017, 2018 dan seterusnya nah tapi kita dari 2014 dulu nah saya hanya saya baru punya file-nya 2014 sampai 2018 nanti kalau misalkan teman-teman punya file yang lebih dari tahun itu ataupun kurang dari tahun itu bisa sharingnya nanti insya Allah kita bahas nah jadi disini ada beberapa soal yang kemudian kita ingin bahas ya dimana soal ini cukup menarik ya walaupun sebenarnya ada yang sangat mudah dan juga ada yang enggak terlalu sulit juga enggak ada level sulit disini di tingkat regional jadi ini soal tingkat regional jadi ini tingkat regional tahap 2 ya tahap 1 nya di kampus tahap 2 nya ada di provinsi nah ini tingkat provinsinya yang kemudian ya ini menarik untuk dikerjakan oke nah ini sudah saya pindahkan ke OneNote ya untuk mempermudah saya untuk menjelaskan khususnya dalam penulisan ya jadi disini soalnya sudah saya pindah yang kemudian mari kita bahas nah nanti ini karena ada sekitar 20 soal maka ini nanti akan saya bahas menjadi 2 part nah part ini saya akan bahas nomor 1 sampai 10 jadi gitu nanti part selanjutnya part 2 juga akan bahas dari nomor 11 sampai 20 karena untuk apa namanya agar tidak makan terlalu banyak memori ya oke baik jadi sekarang kita mulai dari pertama yaitu ada sebuah benda dilepaskan dari ketinggian gedung H meter dari permukaan tanah jika G adalah persepetan gravitasi bumi maka waktu benda sampai ke tanah ini soal kayak soal SMA ya kayak soal SMA jadi disini ada sebuah apa namanya itu bola kemudian pada ketinggian H seperti ini H ya kemudian otomatis ini ketika bawah adalah Y sama dengan 0 yang atas adalah Y sama dengan H jadi gitu ataupun bisa juga Y sama dengan 0 di atas di bawah berarti Y sama dengan minus H jadi gitu boleh seperti itu nah tidak ada tidak memiliki kecepatan 0 ataupun V0 nya sama dengan 0 karena dilepaskan dilepaskan berarti V0 V0 nya sama dengan 0 berarti kita langsung pakai rumus biasa Y sama dengan Y0 ya kan Y0 ini Y0 ya ini Y0 ini Y ketika di bawah Y0 plus V0 kali T ya kan dikurangi setengah Gt kuadrat nah kenapa minus karena minus ini G nya itu ke bawah makanya minus G karena positif kita ke atas ya karena positif kita ke atas tidak ke bawah kecuali kalau positif kita ke bawah maka nanti ini jadi plus jadi gitu tinggal kita masukkan aja Y nya adalah 0 Y0 nya adalah H ini nya juga 0 plus 0 minus setengah setengah Gt kuadrat berarti minusnya kita berulis ke kiri jadi yang kita peroleh setengah Gt kuadrat sama dengan H oke tinggal dipindahkan saja Tt kuadrat sama dengan 2H per G ya 2H per G dan berarti T sama dengan akar itu berarti T sama dengan akar 2H per G jadi gitu nah sangat simpel sekali nomor 1 jadi tidak terlalu sulit langsung kita lanjut ke nomor 2 ya akar 2H per G tidak terlalu sulit ya nomor 1 nomor 2 sekarang grafik posisi terhadap waktu untuk partikel yang bergerak sepanjang sumbu X nah jadi hanya bergerak dalam satu arah aja sumbu X terlihat seperti tetap pada gambar di samping kecepatan rata-rata partikel tersebut antara 0 hingga 8 skon adalah nah ini berkaitan konsep kecepatan rata-rata kita tahu kecepatan rata-rata itu ada 2 ya jadi ada kecepatan rata-rata sama kelajuan rata-rata kalau kita ditanya dengan kecepatan rata-rata makanya dia itu vektor nah karena vektor maka kita tidak memberikan tempat untuk jarak tetapi lebih ke arah perpindahan maka nanti V ini sama dengan delta S yang vektor ya vektor jadi nanti lebih tawanya bukan bukan ini vektor ya jadi vektor rata-rata delta S per delta T dimana delta S disini nanti adalah perpindahan sehingga kalau perpindahan itu bukan apa namanya itu bukan panjang lintasannya tapi perubahan posisi berarti nanti ini adalah perubahan posisi jadi gitu ya nah yang paling diingat itu jadi gitu jadi nanti kalau misalkan V itu berarti apa V itu adalah ketika rata-rata maka sigma delta S dibagi dengan sigma delta T ataupun ketika kita lihat kurva ketika dia hanya satu arah ya tinggal kita melihat dari untuk mencari delta S sigma delta S sigma delta S itu berarti apa berarti sigma delta S seperti ini ini adalah delta S untuk part pertama ini delta S untuk part kedua ini delta S part ketiga dan ini delta S untuk part keempat artinya apa artinya disini nanti sigma delta S itu hanya merupakan luas dari area di bawah kurva saja luas area di bawah kurva dan ingat karena apa namanya itu karena perpindahan itu adalah perubahan posisi maka tanda minus itu dipertimbangkan jadi ingat kalau misalkan perpindahan itu nanti tanda minus dipertimbangkan jadi kalau kita lihat disini untuk untuk part yang sini ya kita lihat saja disini ada beberapa part pertama part yang ini dulu part yang pertama ini part kedua terus ini part ketiga part kedua ini part ketiga part keempat oke part pertama ataupun delta S pertama delta S pertama itu tinggal apa luas segitiga ya segitiga siku-siku berarti tingginya 10 alasnya 2 maka nanti disini setengah digalikan dengan alasnya 2 tingginya 10 berarti ini jadinya 10 meter gitu ya karena satuannya sudah meter dan sekon terus delta S delta S yang ke maaf ini bukan kurva V sama T ya oke sorry 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 saya revisi dulu ya tadi ya saya tadi mengatakan bahwasannya ini langsung pakai luas aja bukan karena luas itu ketika kurvanya V sama T dan ini kurvanya itu bukan V sama T tapi kurvanya adalah X sama T nah X sama T berarti sigma delta S adalah gini sigma delta S itu sama dengan apa sigma delta S itu sebenarnya kalau kita tuliskan adalah sigma kecepatan dikalikan delta T dibagi sigma delta T nah maksudnya disini adalah sigma V ini berarti sigma V delta T itu artinya V delta T per part jadi disini V disini kan ada beda-beda ya ketika kita ngomongnya daerah 1 makanya kecepatannya sama kecepatannya bisa kita lihat dari apa ingat V itu adalah V itu ketika dalam arah X maka delta X per delta T nah jadi berarti itu nah ketika delta X per delta T delta T nya sama yang diwakil oleh gradien dari kurva ini maka nanti ya V nya sama jadi gitu nah ini juga sama juga V delta X per delta T nya juga sama yang part kedua part ketiga juga sama bedanya disini part ketiga disini tidak ada yang namanya tidak ada delta X nanti ada part 4 kemudian disini part 5 part 5 terus kemudian disini terakhir adalah part 6 jadi kita lihat part pertama dulu part pertama itu V ketika part pertama delta X per delta T nya bisa dilihat dari gradien nya gradien disini berapa kira-kira 10 ya sorry perubahan delta X nya kan dari 0 ke 2 kan 10 ya delta T nya adalah 2 maka kecepatan nya adalah 5 jadi gitu 5 meter per sekon oke terus daerah kedua daerah kedua itu lihat dari atas awalnya adalah 10 dari 2 ke 4 terus ini ke 4 ini berapa ini oh ini sekitar berapa ya nah untuk mencari nilai ini berapa nilai X nilai P ini berapa maka kita harus menggunakan konsep apa namanya itu kesebangunan ya ataupun sebenarnya disini gak perlu ya ini sudah udah kelihatan ini P nya disini adalah setengah-tengah dari 4 sama 6 artinya disini adalah 5 ya ini adalah 5 jadi gitu jadi ini adalah 5 jadi P nya sama dengan 5 jadi V2 itu sama dengan selisihnya 5 dikurangi 10 berarti minus 5 ya minus 5 dibagi dengan delta T nya adalah 2 4 berarti adalah 4 kurangi 2 adalah 2 berarti disini adalah minus 2,5 meter per sekon jadi gitu oke seperti ini nah kemudian V3 ya V3 nah V3 disini kita bisa lihat V3 itu tidak ada perubahan delta X artinya delta X nya adalah 0 nah 0 dibagi waktunya adalah 4 ke 5 adalah 1 berarti 0 per 1 adalah 0 oke terus yang V ke 4 V ke 4 itu bisa dilihat dari 5 ke 0 berarti 0 kurangi 5 ya minus 5 minus 5 dari 5 ke 6 sekon berarti 1 sekon berarti minus 5 meter per sekon jadi gitu jadi ini dari 0 sampai 2 ini dari 2 sampai 4 terus ini dari 4 sampai 5 terus ini dari 5 sampai 6 gitu ya nah terus kemudian yang terakhir ini ya yang V ini yang V5 itu dari berapa ini oke 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 jadi kita bisa lihat disini dulu ya ini kan dari 5 dari 5 ke 0 jaraknya 1 berarti 5 ya berarti ketika ini dari 6 ke 7 berarti jaraknya juga 5 berarti ini pasti minus 5 minus 5 ya kita pakai kita pakai apa namanya itu gradient yang sama karena ini lurus aja seperti ini berarti nanti dari 0 sampai minus 5 berarti minus 5 kurangi 0 berarti minus 5 juga minus 5 dari 6 ke 7 berarti 1 sekon berarti juga sama minus 5 meter per sekon nah ini dari 6 ke 7 nah yang terakhir adalah yang V8 yang V eh sorry V6 itu dari minus 5 ke 0 berarti berarti 5 ya 5 dibagi 1 berarti 5 meter per detik nah ini dari berapa dari 7 ke 8 oke jadi kayak gini oke nah seperti itu setelah itu tinggal kita ini mencari yang namanya mencari nilai dari V rata-ratanya ini nah V rata-ratanya ini berarti tinggal kita masukkan saja ya tinggal kita masukkan berarti sigma V ingat sigma V delta T dibagi sigma delta T maka jadinya adalah pertama adalah V1 kali delta T1 V1 delta T1 ya kan terus plus V2 dimana VV kedua V2 delta T2 ditambah V3 delta T3 ditambah V4 delta T4 terus V5 delta T5 V6 delta T6 semuanya dibagi dengan total waktu total waktunya berarti 0 sampai 8 berarti 8 oke tinggal masukkan saja V1 kali delta T1 adalah 5 kalikan waktunya 0 ke 2 adalah 2 berarti 10 V2 adalah minus 2,5 dikalikan waktunya 2 juga minus 2,5 kali 2 adalah minus 5 terus itu dari yang 0 0 0 ya berarti 0 tetap 0 plus 0 kemudian minus 5 dikalikan 1 berarti minus 5 kemudian ini juga sama minus 5 kalikan 1 juga minus 5 juga yang terakhir 5 kali 1 adalah 5 dibagi 8 nah oke seperti ini nah ketika kita disini lihat bahwasannya 10 minus 5 5 5 dikurang 5 0 0 kurang minus 5 minus 5 minus 5 tambah 5 0 berarti 0 dibagi 8 jadi V rata-ratanya disini ternyata sama dengan 0 jadi gitu jadi ternyata kecepatan rata-rata dari sistem kita disini adalah 0 oke itu adalah caranya untuk mencari kecepatan rata-rata jadi disikmalkan V delta T nya dan kita dicari masing-masing V di setiap part setelah itu digalikan delta T nya setiap part semuanya dibagi dengan total waktunya oke dan itu adalah kecepatan rata-rata nah sekarang kita akan masuk ke nomor 3 nomor 3 adalah sebuah mobil mendekati sebuah bukit dengan kecepatan 30 meter per sekon ketika tepat di kaki bukit mesinnya mendadak mati sehingga mobil tersebut bergerak diperlambat dengan kelambatan tetap 2 meter per sekon kuadrat sambil bergerak mendaki bukit cara maksimum yang mungkin dicapai mobil oleh mobil adalah jadi ini ada ini ada ada bukit ya bukit anggap saja sebagai bidang miring gitu ya kemudian ada mobil ya ada mobil seperti ini yang kemudian bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon ini sama kayak soal SMP ini ya 30 meter per sekon ini ya ketika tepat di kaki bukit mesinnya mati jadi ketika di sini mati mati mesinnya sedemikian hingga nanti diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat dengan tetap ke arah atas jadi hanya ke bawah dengan 2 meter per sekon kuadrat pertanyaan adalah berapakah jarak maksimum berapakah X max nya ini berapa nah jarak maksimum itu akan diperlambat ketika apa kita menggunakan formula kinematika biasa jadi kita memiliki formula ketiga kinematika adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S nah ketika S nya maksimum maka nanti V akhirnya adalah 0 kan gitu ya jadi ketika kondisi ini ketika S makini maka V nya ini sama dengan 0 jadi gitu nah ini ketika 0 maka tinggal dimasukkan aja berarti 0 V0 kuadrat nya adalah 30 kuadrat ditambah 2 nah ini ya A nya kan ke belakang ya jadi A nya ke belakang berarti nanti dia tandanya negatif oke ini berarti A nya ke belakang ini seperti itu 2 ataupun ini plus dikalikan 2 kali minus 2 jadi gitu dikalikan dengan S nya adalah S max jadi S max demikian hingga nanti kita memperoleh 2 kali min 2 min 2 adalah min 4 min 4 S max min 4 X max dipindah ruas ke kiri jadinya adalah 4 S max sama dengan 30 kuadrat adalah 900 sedemikian hingga nanti kita peroleh bahwasannya S max itu sama dengan 900 dibagi dengan 4 yaitu berapa 90 bagi 4 9 1 2 oke 2 50 no no 2 2 2 5 ya 2 25 2 2 2 5 meter maka nanti disini adalah S nya S max nya disini adalah 2 2 5 meter oke ini yang pertama nomor 3 sudah sekarang kita lanjut lagi nomor 4 nomor 4 disini adalah seorang anak mendorong peti bermasa 25 kg di atas lantai yang licin anak tersebut memberikan gaya horizontal pada peti sebesar 100 Newton akibatnya peti yang semua diam menjadi bergerak nah kecepatan peti tersebut setelah bergerak sejauh 2 meter nah sama ini kayak soal SMP juga jadi ini ada balok atau peti mati ya peti bermasa 25 kg masa M terus kemudian horizontal dimiliki gaya horizontal sebesar 100 Newton 100 Newton seperti ini F nya nah akibatnya peti yang semula diam menjadi bergerak jadi awalnya V0 nya sama dengan 0 nah terus kemudian artinya diam ya peti awalnya terus kemudian di akhir disini ditanyakan berapakah kecepatan balok ketika sudah menempuh 2 meter jadi V nya ini berapa ketika sudah S nya sama dengan 2 meter nah berarti caranya sama pertama kita tahu bahwasannya rumus dari V tadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2A kali S nah masanya sekarang kan S nya sudah diperoleh V0 C nya juga sudah ada A nya belum dapat nah A nya dari mana ya A nya dari itu dari gayanya itu tadi jadi kita mendapatkan dari hukum Newton ya hukum Newton bahwasannya sigma F sama dengan M kali A berarti nanti gayanya cuma F saja F sama dengan M kali A atau A nya sama dengan F per M nah dimana F nya adalah 100 M nya adalah 25 maka nanti kita peroleh bahwasannya A nya adalah 4 meter persekon kuadrat nah berarti tinggal dimasukkan saja ini ke dalam sini sehingga kita memperoleh V0 nya adalah 0 0 kuadrat ditambah 2 kali 4 dikalikan S nya adalah 2 maka jadinya adalah 16 meter sorry ini masih 16 ya 16 V kuadratnya sama dengan 16 maka nanti V nya sama dengan akar dari 16 adalah 4 meter persekon jadi V nya sama dengan ketika di titik itu adalah 4 meter persekon jadi gitu ya oke ini adalah yang nomor 4 nah nomor 5 sekarang nomor 5 itu adalah sebuah pendapat titik yang masanya 5 kilogram bergerak di dalam ruang dengan posisinya setiap saat dinyatakan dengan dengan vektor posisi RT yang sebagaimana ini jadi gitu ya gaya yang menyebabkan gerak-gerak tersebut adalah nah jadi kita tahu sebagaimana yang kita disampaikan tadi hukum Newton jadi kita ketika ditanyakan gaya itu pasti langsung berpikirnya hukum Newton jadi gitu ya hukum Newton itu sigma F sama dengan M kali A nah tapi ingat F ini tuh bukan hanya F tapi dia itu vektor sebenarnya sigma F itu adalah vektor A itu juga vektor jadi gitu makanya nanti sebenarnya ini dituliskan seperti itu lebih lengkapnya jadi F ini sama dengan M kali A jadi gitu oleh karena itu ketika ditanya berapakah F ketika kita memiliki posisi ini bisa dicari dengan apa dengan A ingat A itu adalah apa namanya itu A itu percepatan percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan dan kita tahu juga bahwasannya kecepatan adalah turunan pertama dari posisi jadi gitu sedemikian hingga kita ketika masukkan apa namanya itu kecepatan ke dalam sini kita akan memproyek bahwasannya A itu adalah turunan kedua dari posisi jadi kita perlu menurunkan apa namanya itu vektor posisinya yang diberikan di atas terus kemudian kita baru masukkan hasilnya jadi gitu nah kita memiliki R yang seperti itu R yang sama dengan 2T kuadrat min 4T I topi plus 5TJ topi terus minus 2T minus 3 K topi nah ketika ini diturunkan pertama terhadap waktu maka nanti kita akan peroleh turunannya 2T kuadrat adalah 4T turunannya minus 4T adalah 4 minus 4 4T minus 4 I topi nah turunannya dari 5T itu adalah 5 aja turunannya dari minus 2T adalah minus 2 turunannya minus 3 adalah 0 jadi minus 2 K topi nah terus kita turunkan lagi nah kita turunkan lagi D kuadrat R per DT kuadrat untuk mencari turunan keduanya jadi diturunkan lagi ini kita peroleh turunannya 4T adalah 4 turunannya minus 4 adalah 0 jadi 4I turunannya dari 5 adalah 0 turunannya dari minus 2 juga 0 jadi D kuadrat R per DT kuadrat adalah 4I saja sedemikian hingga nanti F kita F kita sama dengan apa sama dengan M kali A dan M nya disini diketahui 5 kg maka nanti jadinya adalah 5 dikalikan 4I topi atau sama dengan 20 N I topi jadi gayanya sebesar 20 N dalam arah X jadi gitu jadi seperti ini hasilnya oke nah nanti kalau misalkan ngerjakan di sol omipa nanti oke ini yang apa namanya itu nomor 5 nah sekarang kita lanjut nomor 6 nomor 6 di sini ada sebuah papan yang bermasa M 10 kg ditarik menggunakan tali oleh seorang anak pada suatu bidang datar yang licin anak tersebut menarik papan dengan gaya konstan D sama dengan 20 N berapakah percepatan papan bila gaya tersebut membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar dan papan bergerak sepanjang arah horizontal oke jadi disini ada papan yaitu yang digambarkan titik itu ya saya lebih suka gambar papan aja gak apa-apa papan seperti ini kemudian dia berada di permukaan ya di permukaan dan ada beberapa gaya mengenai dia pertama gaya dengangan tali yang diarahkan 37 derajat terhadap horizontal ini 37 derajat nah kemudian ada otomatis ada gaya normal yang gaya normal itu ketika gak ada berarti benda itu gak menyentuh tanah ya jadi gaya normal itu harus lebih dari 0 tidak boleh kurang dari 0 kalau kurang dari 0 berarti gak logis berarti artinya apa gak ada Mg-nya ke bawah jadi Mg ke bawah oke seperti ini nah caranya sangat gampang sekali pertama yang harus kita lakukan adalah mengarahkan T T-nya disini karena dia masih arah arah miring maka harus diarahkan ke arah X nah arah X dan juga arah Y jadi gitu kita tahu cara mengarahkan ini bisa menggunakan metode proyeksi yang mana bisa menggunakan konsep kos dan tangan dimana ketika TX ketika salah satu arah itu mengapit sudut dengan arah gaya sebenarnya maka arah tersebut pakai kos jadi TX mengapit sudut 37 derajat dengan arah sebenarnya yaitu T maka TX nanti dicaranya pakai kos TX sama dengan T kos 30 derajat dan kita tahu kos 37 derajat itu adalah kosnya fisika parameter sudutnya fisika itu nilainya adalah 0,8 0,8 sementara TX-nya nanti pakai sinnya 30 derajat nanti lawannya 0,8 adalah 0,6 T x 0,6 jadi gitu nah dari sini nanti kita akan memperoleh untuk mencari percepatan percepatan itu karena disini tidak ada gaya gesek maka N tidak akan mempengaruhi gaya gerakan sama sekali karena licin sehingga ya sigma F arah X cuma satu gaya aja sigma F dalam arah gerak dimana arah geraknya itu arah horizontal maka cuma sigma F arah X saja sama dengan M dikalikan percepatan benda nah apa yang sigma F arah X ya cuma TX saja TX sama dengan M kali A jadi gitu otomatis nanti kita memiliki T TX adalah T kali 0,8 atau 0,8 T ya sama dengan M dikalikan A masanya adalah 10 dikalikan A A nya gak tau gak tau berapa oh nah ini bermasanya adalah berapakah nilai dari T nya itu tadi jadi gitu oh T nya ada T nya adalah 20 N itu tadi 0,8 kali 20 N itu tadi berarti A sama dengan A sama dengan 0,8 dikalikan dengan T dibagi dengan 10 dimana kita tau T nya adalah 20 20 dibagi 10 berarti 2 2 dikalikan 0,8 adalah 1,6 meter per sekon kuadrat jadi nanti A nya disini sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat oke seperti itu cara mengerjakan nomor 6 dan ini sangat mudah sekali mas nah sekarang nomor 7 nomor 7 itu ada sebuah sistem yang bisa kita lihat di samping ini nah ini di sistemnya coba disini saya mau ngambil agar lebih jelas ya jadi saya akan mengambil oke seperti ini saya mau ngambilnya mau sniffing tool dulu ya nanti bisa kita kembangkan dengan presisi oke oke disini disini aja oke nah oke nah sistem kita seperti ini ya sistem kita seperti ini dan disini kita bisa lihat bahwasannya yang ditanyakan adalah tentukan X supaya sistem dalam kondisi setimbang dan nyatakan dalam variable yang lainnya dengan mengasumsi mengasumsi gaya kontak pada sumbu putain dalam ini gak ada gaya kontak artinya gak ada gaya yang menambai selain gaya berat dan juga gaya ini gaya repulsif gaya tolak dari muatan kita tahu muatan positif sama muatan positif ada gaya repulsif ya yaitu gaya kolom nah gaya kolom itu besarnya apa gaya kolom itu kita masih ingat gaya kolom itu besarnya adalah nilai K Ki1 Ki2 per R kuadrat per R kuadrat ketika disini ada muatan Ki1 muatan Ki2 terus kemudian jarak keduanya adalah R maka mereka akan mengalami gaya tolak menolak ataupun tarik menarik yang besarnya sama jadi gaya tolak menolak sama gaya tarik menarik tetap seperti ini jadi gitu nah disini kita lihat jarak dari muatan adalah H H kecil jadi gitu nah sedemikian hingga nanti gaya tolaknya gaya tolaknya ini maka nanti akan sama dengan K dikalikan dengan salah satu muatan adalah 2 Ki muatan yang lain adalah Ki besar dibagi dengan jaraknya adalah H kuadrat jadi gitu begitu juga yang ini nah yang ini beda beda dikit kenapa? karena salah satu muatannya nggak 2 Ki tapi Ki aja jadi K dikalikan dengan 2 Ki saja dikalikan dengan Ki besar dibagi dengan H kuadrat nah sementara yang disini ada gaya tegangan tali akibat gaya berat ini maka kita tahu ketika diistimbang maka tegangan talinya sama dengan W maka tegangan tali disini akan sama dengan W jadi gitu disini L ingat berarti kalau misalkan ini adalah L otomatis setengahnya adalah L per 2 ya kan ini adalah L per 2 dan otomatis lengannya dari T ini adalah L per 2 minus atau oh sorry ya bener X minus L per 2 jadi gitu ini adalah X dikurangi dengan L per 2 jadi gitu nah sedemikiannya kita bisa memperoleh sikmat kesetimbangan kita kesetimbangan dalam sistem turka ini maka kita bisa menuliskan sebagaimana berikut kesetimbangan itu kesetimbangan pada gerak rotasi ini kan gerak rotasi ya karena ketika nggak setimbang maka geraknya cuma berotasi aja kesetimbangan rotasi itu bukan pakai gaya tapi pakai turka sigma turkanya sama dengan 0 nah turkanya disini ada beberapa pertama ada turkanya dari apa namanya itu yang ki yang ki yang kiri ya ki yang kiri ki yang kiri ki yang kiri yang membaca turka 1 nah turka 1 ini sama dengan apa gayanya ya kan turka itu sama dengan masih ingat ya turka itu sama dengan gaya digalikan dengan lengan digalikan dengan sin sudut antara gaya dan lengan jadi gitu sin theta theta itu adalah sudut antara gaya dan lengan dan gaya sudut antara gaya dan lengan ini semuanya 90 derajat jadi ini bisa kita lihat ini 90 derajat ini 90 derajat juga ini 90 derajat juga sedemikian hingga nanti sin 90 adalah 1 maka kita hanya menuliskan gaya digalikan lengannya saja cukup tidak perlu pakai sin theta lagi kenapa? karena datanya sudah 90 derajat dan sin 90 derajat adalah 1 turka 1 yaitu turka Ki yang kiri adalah gayanya adalah K Ki Ki besar per H kuadrat ya kan dikalikan lengannya adalah L per 2 lengan itu adalah jarak dari gaya ke posisi poros nah porosnya itu di tengah nah jarak dari sini ke tengah itu adalah L per 2 jadi gitu oke itu turka yang yang kiri ya nah terus sekarang turka yang kanan turka kanan itu sama dengan turka 2 aja turka 2 berarti nanti jadi apa jadi adalah K kali 2 Ki kali 2 Ki seperti 2 K 2 K per H kuadrat dikalikan L per 2 juga karena jaraknya juga L per 2 juga maka 2 ini bisa kecuali di sini sementara turka yang terakhir turka dari W yaitu sebetulnya turka 3 dari sini adalah tinggal W dikalikan dengan itu jaraknya adalah X min L per 2 jadi gitu nah selesai dah nah sekarang kita tinggal melihat arah rotasinya aja ingat sering kali arah rotasi itu berlawanan jerum jam itu positif berarti kita bisa lihat di sini turka-turka yang menyebabkan arah positif adalah positif jadi gitu turka-turka yang menyebabkan putaran arah positif adalah positif dan kita bisa lihat yang positif yang positif yang mana yang positif itu jelas yang turka yang kanan ataupun turka 2 karena dia ke atas ketika ini gerak ke atas ya ketika ini gerak ke atas maka nanti dia berputar ke sana ataupun berputar ke lawan jerum jam sehingga turka yang kanan ini adalah positif jadi turka 2 itu positif ditulis positif seperti ini turka 2 positif terus kita lihat lagi di sini turka yang ini ketika porosnya di sini maka putarannya salah jerum jam maka turka 1 ini tidak positif tapi negatif jadi gitu kenapa? karena dia salah jerum jam arah putarannya sementara yang W kita bisa lihat porosnya di kirinya W W-nya di sini ke bawah dan dia porosnya di kirinya W maka ketika dia berputar maka putarannya itu ke bawah sehingga putarannya juga searah jerum jam maka turkanya W juga negatif maka ini juga minus tau 3 jadi gitu nah sedemikian hingga maka nanti kita akan memperoleh bahwasannya turka 2 itu sama dengan turka 1 ditambah turka 3 nah turka 1 itu apa? itu tadi kaki kaki besar L per 2 H kuadrat kan gitu ya eh bener apa enggak? eh sorry enggak ada duanya ya turka 2 ya disini maksudnya enggak ada duanya berarti duanya hilang ya ini ya duanya hilang nah yang kiri adalah turka 1 turka 1 itu ada 2-nya di bawahnya kaki kaki besar L per 2 H kuadrat ditambah dengan turka 3 adalah W dikalikan X min L per 2 nah ini sudah selesai lah kalau seperti ini maka nanti ini pindah ruas ke kiri karena yang beda cuma setengahnya saja maka nanti 1 dikurangi setengah adalah setengah yaitu kaki kaki besar L per 2 H kuadrat sama dengan WX ya dikurangi WL per 2 nah nanti ketika dipindah ruas lagi yang minus WL per 2 ke kiri nanti akan memperoleh WX sama dengan WL per 2 plus kaki kaki besar L per 2 H kuadrat maka nanti X itu bisa diperoleh X itu sama dengan W nya dipindah ruas ke kanan kita peroleh L per 2 ditambah dengan kaki kaki besar L per 2 H kuadrat W jadi gitu ya nah ini adalah jawaban X nya jadi X nya itu sama dengan itu L per 2 ditambah K kaki k besar L per 2 H kuadrat W oke itu adalah yang nomor 7 ya dan ini masih muda ya caranya masih bisa menggunakan cara-cara SMA nah sekarang kita lanjut yang nomor 8 nomor 8 itu ada 2 gaya horizontal F1 dan F2 bekerja pada sebuah piringan yang bermasa 4 kg meluncur di atas permukaan S tanpa gesekan dimana sistem koordinat X Y terletak jadi gitu jadi koordinat X Y nya terletak gaya F1 dalam arah X dan memiliki besar F7 N sedangkan gaya F2 memiliki besar 9 N nah gambarnya sampai memberikan komponen arah X dari kecepatan piringan VX sebagai fungsi dari waktu T selama meluncur berapakah sudut antara arah tetap dari gaya F1 dan F2 oke jadi disini ada gaya F1 dalam arah X yang besarnya F7 sedangkan gaya F2 kita gak tahu arahnya kemana jadi jadi kita gak tahu arahnya kemana jadi disini ada ada benda ada piringan ya kan dikenai gaya dikenai gaya dalam arah X yang sebesar 7 N jadi ini ada F1 arahnya dalam arah X ini yang kebaca arah X sama arah Y kesana ya ini adalah arah X ini adalah arah Y jadi gitu F1 sama dengan besarnya itu 7 N ataupun ketika vektor juga sama 7 arah Y topi jadi gitu nah sementara ada gaya lain gaya lain itu adalah F2 F2 itu gak tahu berapa besar gaya nya yang jelas disini ada theta dan ada theta disini besarnya tahu sorry besarnya tahu besarnya adalah 9 besarnya 9 berarti kalau misalnya besarnya 9 ketika ini sudutnya adalah theta maka arusnya adalah 9 cos theta 9 cos theta I topi ya kan plus 9 sin theta C topi gitu ya gitu ya karena besarnya 9 oke sedemikian hingga kita bisa apa namanya itu menghitung disini pertama hitung dulu F totalnya dalam arah X karena disini hanya kecepatan dalam arah X ya kita masukkan sigma F arah X maka nanti ya A nya juga A nya dalam arah X M kali A X ataupun ketika dalam bentuk turunan maka M di V X seperti T kan gitu nah seperti itu oke nah sekarang kita bisa lihat disini bahasnya sigma F X disini itu ada 2 komponen ya yaitu F1 itu komponen X aja yang F2 adalah ada 2 komponen maka kita ngambil yang X nya sedemikian hingga kita bisa menuliskan sigma F X adalah 7 ditambah 9 cos theta sama dengan M M nya adalah masanya adalah 4 dikalikan D V X seperti T nah D V X seperti T itu bisa dilihat dari kurva ini nah kurva ini kan konstan ya kurva ini konstan karena ini kurva ini konstan maka kita bisa melihat D V X seperti T nya konstan juga maksudnya kecepatan disini kan berubah-ubah tapi tapi perubahannya itu konstan nah perubahannya konstan itu adalah percepatannya nah kita bisa lihat disini delta V nya adalah dari minus 4 ke 4 berarti delta V X nya itu sama dengan 4 min eh 4 min min 4 adalah 8 delta T nya adalah 0 ke 3 berarti delta T nya adalah 3 maka kita bisa menghitung disini 4 dikalikan delta V X nya adalah 8 dibagi 3 berarti ini adalah 4 kali 8 24 dibagi 3 nah dari sini kita akan memperoleh nanti coba maaf ini saya pindahkan agak kesini ya nanti kita akan memperoleh bahwasannya 7 ditambah 9 cos theta itu sama dengan 24 per 3 nah ingat 24 per 3 itu berapa gak ada ya eh eh sorry ini bukan 24 ya ini 32 8 kali 4 itu 32 kalau kalau 24 itu ya 8 kali 3 ya oke ini 32 jadi 32 per 3 nah ini kita bisa pindah ruas ke kiri 7 nya jadi 9 cos theta 32 per 3 minus 9 minus 7 bisa maka penyebutnya 32 min 21 per 3 itu jadi berapa 32 kurangi 21 adalah 11 11 per 3 maka nanti kita peroleh bahwasannya 9 cos theta itu sama dengan 11 per 3 yang mana otomatis nanti kita akan peroleh bahwasannya cos theta itu sama dengan 11 per 99 maka ini adalah nilai dari theta nya theta nya berarti apa theta itu sama dengan arke cos ataupun cos inverse dari 11 per 99 sih 3 kali 99 berapa 3 kali 9 berapa 27 ya 10 ya 27 berarti cos inverse dari 11 per 27 nah ini adalah jawaban dari theta nya oke jadi theta nya sama dengan cos inverse dari 11 per 27 oke ya ini adalah yang nomor 8 oke nah sekarang kita lanjut lagi yang nomor 9 nah nomor 9 ini agak sedikit menarik nah nomor 9 ini berkaitan sistem ini jadi ini ada kubus yang kecil yang bersisi sisi D yang bawah kubus bersisi L dan bermasa M besar yang kubus kecil bermasa M kecil nah kedua kubus ini diharapkan jadi ini tinjol sebuah sistem yang terdiri dari dua kubus mungkin bermasa masing-masing M kecil dan M besar ditumpuk di atas lantai yang licin seperti gambar berikut selain itu kubus bermasa M M kecil bersisi D kecil sedangkan yang lainnya berisi L diketahui koefisien gc statis antara permukaan kubus adalah new S jadi ada gc kan ya antara ini antara ini ada gc kan nah kemudian kubus M ditarik dengan gaya F tepat di pusat masanya jadi tepat di tengah-tengah ini ditarik F jadi gitu benda bergerak translasi bersama-sama ya kan oh sorry F tepat di pusat masanya tentukan syarat F tentukan syarat F agar benda bergerak translasi bersama-sama dan tidak mengelinding nah kita tahu ketika dia bergerak bersama-sama ketika dia bergerak bersama-sama maka pasti pasti ya ketika ini sudah bergerak bersama-sama pasti yang atas nggak mungkin apa nama itu mengelinding terhadap M besar jadi ketika saat jadi ini ya ini logikanya saat A nya M kecil ini sama dengan A nya M besar ya pasti ya pasti pasti M tidak berotasi tidak berotasi tidak berotasi terhadap M besar terhadap M besar jadi gitu nah itu ya pertama terus yang kedua terus yang kedua adalah lantai itu licin ketika lantai itu licin maka tidak ada tumpuan untuk M besar untuk berotasi lantai licin sedemikian hingga tidak mungkin M besar berotasi terhadap lantai kenapa ya karena nggak ada tumpuannya ya kan karena tidak ada tumpuannya kalau misalkan dia akan berotasi ketika ada tumpuannya misalkan yang M kecil di atas M kecil di atasnya akan berotasi ketika apa ya karena gesekannya besar sehingga nanti ketika ditarik di sini dia nanti kemungkinan bisa jumpling ataupun berotasi ke arah kiri jadi gitu ya tumpuannya dimana tumpuannya di sini tumpuannya di pojok sini tumpuannya di pojok ini karena ada gesekan nah kalau bawah ini nggak ada gesekan ketika lantai licin berarti nggak ada gesekan sehingga M itu nggak mungkin bisa berotasi jadi gitu jadi tidak mungkin tidak mungkin M berotasi tidak mungkin M itu berotasi terhadap lantai sebegian hingga syarat yang harus dipenuhi agar benda itu bergabat bersama-sama dan juga tidak mengeliling hanya perlu mensyaratkan percepatan M kecil dan M besar itu adalah sama ya ataupun ketika ini sama berarti nanti yang terjadi gesekan antara M kecil sama M besar adalah gesekan statis itu aja karena ketika gesekan statis berarti M kecil tidak bergerak terhadap M besar dan otomatis ketika itu percepatan keduanya M kecil sama M besar terhadap tanah itu sama jadi gitu jadi ini poin pentingnya berarti target kita cuma menyamakan persamaan sorry menyamakan percepatan M kecil dan M besar saja pertama kita lihat sigma F nya M kecil kita lihat sebagai mana berikut jadi disini ada M kecil terus ada M besar gitu ya ada M besar ada M besar nah M besar sama M kecil disini terus kemudian kita disini akan melihat ya bahwasannya M kecil disini kita tahu GG nya ada beberapa pertama ada GGC ada GGC ya yang dialami M kecil dan M besar ke arah sana GGC nya nah terus kemudian ada gaya 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 tariknya besarnya adalah F ke arah sana oke seperti ini nah ketika mereka keduanya bergerak bersama-sama maka percepatannya sama ya langsung saja berarti sigma F sistem langsung aja sigma F sistem sama dengan masa total sistem ya masa total sistem dikalikan dengan percepatan sistemnya yaitu sama masa sistem adalah M besar ditambah M kecil dikalikan A sigma F sistemnya adalah cuma F besar saja karena kita sigma F sistem adalah gaya eksternal sehingga A disini sama dengan F besar dibagi M besar plus M kecil jadi gitu nah kemudian terus kita akan melihat setelah kita denempatkan A sama M kayak gini maka kita akan lihat untuk M kecil saja ketika M kecil ini kita analisis ya kita analisis maka agar dia itu tidak bergerak terhadap M besar ya kan agar M kecil itu tidak bergerak terhadap M besar maka percepatan dia terhadap M besar harus sama dengan 0 jadi gitu ya dan kita ingat ketika kita menganalisis percepatan benda relatif terhadap benda-benda lain maka nanti itu harus ada gaya efektif yang mana gaya efektif itu sebesar apa gaya efektif itu akan sebesar dengan masa dari benda yang bersangkutan dikalikan dengan percepatan benda yang acuan tadi misalkan ini M kecil mengacu M besar maka nanti gaya efektif yang dialami oleh M kecil adalah masa M kecil masanya M kecil itu sendiri dikalikan percepatannya M besar jadi gitu yang mana percepatan M besar ya A tadi kan gitu kan jadi gitu nah kemudian disini ada gaya lain yaitu adalah gaya gesek gaya gesek belakang itu adalah F nah ketika kita masukkan maka nanti sigma F itu ketika kita tinjauhnya adalah M dikalikan A M kecil terhadap M besar maka ini harus sama dengan 0 agar apa agar bergerak bersama-sama jadi gitu harus sama dengan 0 jadi gitu nah sedemikian ini nanti sigma F nya bisa kita masukkan disini ada M besar dikurangi gaya fiktif fiktif dikurangi dengan F kecil sama dengan 0 ataupun nanti kita peroleh F kecil itu sama dengan F besar dikurangi gaya fiktif ya kan gitu ya nah berapa F besarnya ya F besar dikurangi gaya fiktifnya adalah M dikalikan A kecil M A kecil adalah F besar per M besar plus M kecil nah kan gini ya nanti insya Allah kita dapat bahasanya adalah M besar F besar dibagi dengan M besar plus M kecil jadi gitu nah ini adalah gaya gaya gesehnya gaya gesehnya seperti ini nah kemudian sekarang kita tinjau apa namanya itu sigma F arah Y nya jadi gitu sigma F arah Y nya untuk M kecil ini tadi untuk mendapatkan N kenapa nanti untuk menghubungkan gaya geseh sama koefisien gesehnya harus ada N nya jadi N itu ke arah atas ya kan terus kemudian M G ke arah bawah nah M G ke arah bawah nah sudah kan gak ada gaya lain dan dia terhadap M besar adalah diam jadi sigma F sama dengan 0 kan gitu ya sigma F sama dengan arah Y sama dengan 0 gitu ya sedemikian ini kan nanti kita akan memperoleh N dikurangi M G sama dengan 0 ataupun N sama dengan M G nah dari sini nanti kita akan memperoleh bahwasannya dari keduanya ini ya kita akan memperoleh syarat ya syaratnya adalah F kurang dari sama dengan mu S dikalikan dengan N dan kita masukkan F nya tadi adalah M besar F besar per M besar plus M kecil dari sini ya dari sini ya dari sini terus kemudian kurang dari sama dengan mu S kali N nya adalah M G nah dari sini nanti kita akan memperoleh bahwasannya F itu harus kurang dari sama dengan M besar plus M kecil dikalikan ini dikalikan mu S dikalikan M G semuanya dibagi dengan M jadi gitu nah ini adalah syarat untuk F jadi gitu kurang dari itu agar-agar tidak menggelinding dan juga bergerak bersamaan jadi ini adalah solusi nomor 9 oke ini adalah syaratnya F nya harus kurang dari segitu oke itu yang nomor 9 nah sekarang kita masuk nomor 10 nomor 10 disini ada tinjau tinjau lah sebuah bola homogen jadi ini bola homogen ya menggelinding murni seperti gambar di bawah diketahui momen Indonesia pusat bola dan masanya berturut turut adalah I dan M besar sedangkan radiusnya adalah R besar bola tersebut menggelinding hingga memasuki lintasan setengah lingkaran yang kasar tentukanlah kecepatan bola minimal sebelum masuk lintasan lingkaran agar bola dapat mencapai ketinggian maksimal nah jadi disini ingin mendapatkan bola agar sampai apa namanya itu agar sampai di atas ya agar sampai berputar satu lingkaran jadi gitu nah agar dia bisa berputar lingkaran pertama kita harus tahu konsepnya disini ya jadi ini ada bola yang akan naik ke atas nah dia pengen sampai ke atas lingkaran sana nah jadi agar dia bergerak melingkar syaratnya gerak melingkar atau apa syaratnya dia bisa bergerak melingkar berarti dia ya memenuhi gerak lingkaran gerak melingkar itu syaratnya adalah dia memiliki percepatan sentripental jadi gitu jadi ingat ya ini yang paling penting harus diingat ingat adalah syarat gerak melingkar syarat karena syarat gerak melingkar itu adalah harus memenuhi percepatannya jadi percepatannya dimiliki harus percepatan sentripental jadi percepatannya harus sentripental jadi harus sentripental ketika bukan sentripental maka ya salah gitu jadi gitu nah dia pengen sampai ke atas sampai ke atas disini minimal ya minimal sampai ke atas disini jadi gitu nah agar di atas itu minimal artinya ketika minimal itu berarti ketika sampai di atas itu tepat akan lepas jadi disini kita tahu disini tuh ada gaya normal ya yaitu gaya sentuh antara bola sama permukaan dan juga ada gaya gravitasi ada gaya berat yaitu W nah maka gaya berat sama gaya normal itu nanti akan saling support menjadi percepatan sentripental kita ingat percepatan sentripental itu ke arah pusat ya maka nanti sigma F arah sentripental itu sama dengan ketika di atas ya ini saat di puncak kita mencari selatnya dulu saat di puncak itu sigma F sentripental itu sama dengan masanya bola itu dikalikan V kuadrat dibagi dengan R kan gitu ya nah R disini nah terus kemudian sigma sentripental disini apa sentripental disini ada gaya-gayanya ada W sama N karena keduanya itu menuju pusat jadi gaya yang ke arah positif itu ke arah pusat maka nanti jadinya N plus W sama dengan MV kuadrat per R nah syarat minimal itu tercapai jadi minimal itu tercapai ketika dia akan lepas minimal itu tercapai ketika tepat akan lepas tepat akan lepas dari 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 permukaan dan ini terpenuhi ketika apa ketika N nya sama dengan 0 nah ketika N nya sama dengan 0 maka nanti kita peroleh W sama dengan MV kuadrat per R ataupun nanti dari sini kita akan peroleh nah ini jangan sembarang R ya ini nanti bingung nanti R nya R apa ini ini R ini adalah R nya lingkaran R nya lingkaran nah ini adalah R nya lingkaran dan tidak sembarang lingkaran lingkaran yang mana kira-kira apakah lingkarannya dari lintasan atau lingkarannya mana jadi lingkarannya dimaksud adalah lingkarannya lintasan pusat masanya benda ya jadi bukan lintas bukan R yang sembarangan bukan D bukan R nya benda tapi R nya lintasan benda lintasan pusat masa benda dan R nya lintasan pusat masa benda ini adalah bisa kita lihat diameternya dari lintasan adalah D maka setengah radiusnya adalah D per 2 dan jari-jari nah jari-jari dari bola itu adalah R besar maka jari-jari radius lintasannya bola itu nanti harus berapa? harus radiusnya lintasan sebenarnya maksudnya papannya itu tadi dikurangi dengan jari-jarinya bola yaitu D per 2 dikurangi dengan R jadi gitu nah maka nanti ini adalah R kecil jadi R kecil adalah D per 2 minus R karena yang dipakai bukan jari-jari luar tapi jari-jari pusat masa jadi ketika ingat ya sigma F sentripental MV kuadrat per R itu adalah R yang dihitung dari pusat masanya benda bukan dari titik lain harus pusat masa benda sehingga nanti kita akan peroleh MV kuadrat per R disini adalah MV kuadrat per D per 2 minus R besar jadi gitu jadi gitu MV kuadrat per D per 2 minus R jadi gitu nah seperti ini jadi W nya sama dengan MV kuadrat D per 2 minus R jadi gitu nah dan kita bisa menuliskan bahwasannya nanti MV kuadrat itu bisa diganti dengan dimana kita tahu ya W itu sama dengan MG maka nanti MV kuadrat itu sama dengan MG dikalikan D per 2 minus R jadi gitu oke ini pertama ya jadi V nya di atas itu ketika kita menggunakan secara sentripental maka kecepatan di atas V nya di atas itu bisa dicari dengan itu sementara kecepatan yang di bawah yang kita cari yang ini jadi kita mau mencari kecepatan V 0 di bawah itu jadi V 0 di bawah kita akan cari jadi yang kita cari adalah ini loh V 0 itu berapa V 0 minimal itu berapa oke dan V 0 minimal itu tercapai ketika N nya minimal jadi gitu nah sekarang mari kita analisis V 0 dengan menggunakan apa menggunakan pasti menggunakan energi jadi gitu jadi kita menggunakan energi untuk mencari V 0 itu HKE pertama kita lihat kondisi awal jadi kondisi awal itu anggap aja titiknya disini itu Y nya sama dengan 0 ini Y sama dengan 0 Y nya pusat masa sama dengan 0 disini sedemikian hingga nanti energinya cuma energi kinetik saja jadi energi awal itu cuma energi kinetik dari bola dan energi kinetik awal dari bola itu ada dua energi translasi dan juga energi rotasi jadi gitu ditambah dengan energi rotasi dimana ingat energi translasi itu ada setengah MV kuadrat yang disitu adalah V 0 kuadrat maka setengah MV 0 kuadrat nah disini kemudian ditambah dengan setengah I omega 0 kuadrat setengah I omega 0 kuadrat rotasinya karena energi rotasi itu setengah I I omega nah apa itu omega 0 ingat kalau dia tanpa slip kedekatan pas slip nah disini dan konteks disini adalah tanpa slip ya disini konteksnya tanpa slip ataupun berputar secara maksimal ataupun mengeliling murni disini ya mengeliling murni itu bahasa lain dari tanpa slip maka nanti omega 0 itu bisa dihubungkan yaitu V 0 itu sama dengan omega 0 digalikan dengan jari-jarinya R sedemikian hingga nanti omega 0 sama dengan V 0 per R besar nah dari sini kita akan peroleh energi awal yang lebih singkat ya energi awal sama dengan setengah M I V 0 kuadrat ditambah dengan itu setengah I per R kuadrat V 0 kuadrat jadi gitu oke ya itu yang kedua nah ketika di atas ketika di atas nanti energi akhirnya ketika di atas itu ada energi potensialnya karena disini ada ketinggiannya ya ketika di akhirnya ada ketinggiannya berapa ketinggiannya kira-kira nah ketinggiannya itu dihitung dari pusat masa ke pusat masa maka karena lintasan-kelintasan adalah D dan diameter bola adalah 2R maka nanti disini adalah D min 2R jadi gitu dari sini kita akan peroleh energi akhir ya ini bukan energi awal energi akhir itu akan sama dengan sama energi kinetik energi translasi dan energi rotasi yaitu setengah M V kuadrat nah ditambah dengan ini juga rotasi adalah setengah I per R kuadrat V kuadrat gini ya ditambah dengan nah itu tadi M G D min 2R jadi gitu nah seperti ini jadi energi potensialnya nah dari situ kemudian kita samakan dari sini sama sini ya ingat jadi ini kalau misalkan dibentuk bisa jadi satu ya ini sebenarnya bisa jadi satu kayak gini bisa jadi setengah digalikan dengan dengan merah nanti sama dengan atas nah ini bisa dibentuk lagi menjadi setengah M kecil ditambah I per R kuadrat ya I per R kuadrat digalikan dengan V 0 kuadrat jadi bisa-bisa kayak gitu nah jadi ini disamakan ya energi awal sama dengan energi akhir jadi E awal sama dengan energi akhir sedemikian hingga nanti kita bisa memasukkan itu dan kita peroleh setengah M plus I per per R kuadrat V 0 kuadrat sama dengan yang akhirnya yang bawah adalah setengah M plus I per R kuadrat V kuadrat ditambah M G D min 2 R jadi gitu nah ini mungkin saya kasih jadi di sebelah sana oke sebelah sini mungkin saya tambah di sini ya oke saya tambah di sini dulu nah jadi kita akan bisa menghitung di sini ya jadi E akhir itu pertama lagi turun lagi setengah M plus I per R kuadrat V 0 kuadrat sama dengan setengah itu M plus I per R kuadrat V kuadrat plus saya kasih space lagi nah space lagi di sini tambah M G D min 2 R M G D min 2 R V itu tadi V itu tadi adalah itu M V kuadrat adalah M G D per 2 min R ataupun V kuadrat itu sama dengan ya ini bisa kecoret ya ini M bisa kecoret V kuadrat sama dengan G dikalikan D per 2 min R jadi kita bisa jadi kita bisa memperoleh ini setengah M plus I per R kuadrat V 0 kuadrat ini nanti jadinya adalah setengah dikalikan M plus I per R kuadrat ini adalah M ini G ini G D min R G D per 2 min R jadi gitu ditambah dengan itu M G D min 2 R oke seperti ini nah kemudian tinggal berarti agar setengahnya hilang berarti setengahnya hilang setengahnya hilang dikalikan 2 seperti itu terus kemudian untuk mencari V 0 maka V 0 kuadrat itu sama dengan dibagi dengan M plus I per R kuadrat semuanya maka nanti yang sini jadi G D per 2 min R ditambah dengan ini ya 2 M G M nya juga M nya masih ada ya 2 M G D min 2 per R dibagi dengan ini dibagi dengan M kecil plus I besar per R besar kuadrat nah itu ini adalah V 0 nya berarti ketika mencari V 0 tinggal diakarkan jadi ini semuanya diakarkan nah seperti itu nah ini adalah jawaban dari V 0 nya jadi gitu V 0 nya dari sistem kita tadi ketika naik ke atas jadi ketika naik ke atas kemudian lepas di atas itu syaratnya adalah harus menggerak melingkar menggerak melingkar tersepatan senterpental maka tadi kita memiliki bentuk V kuadrat yang bisa kita ubah dengan koordinat geometrisnya dari situ nanti kita bisa menggunakan hukum kekalian energi untuk menentukan kecepatan awalnya saat memasuki lintasan melingkar ke atas tadi oke jadi ini pembahasan soal Onmipa tahun 2014 bidang fisika dengan materi mekanika klasik nomor 1 sampai 10 nanti insya Allah saya akan lanjutkan lagi dari nomor 11 ke nomor 20 di video selanjutnya oke terima kasih sudah mengikuti video kali ini sampai bertemu di video selanjutnya saya Heri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati